Teman-teman, siapa yang enggak tahu Hotel Majapahit terletak di Tunjungan dan itu merupakan bangunan heritage, bangunan peninggalan bersejarah. Dan ini ada lagi hotel yang juga peninggalan bersejarah, tapi bagus dan terletak di tengah kota Tunjungan dan harganya jauh lebih murah. Oke, saya lepas dulu masker biar lebih enak. Jadi hotel ini enggak jauh dari Hotel Majapahit, jadi Hotel Majapahit lebih ke arah sana, lebih mendekati Tunjungan. Dan ini termasuk dua kat sekali dan ini betul-betul persis di tengah-tengah sentra kuliner melaku-melaku dengan Tunjungan. Suasananya sudah hidup banget di sini, jadi banyak tempat-tempat makanan, kuliner, dan tempat mongkrong kalau malam orang-orang banyak, lalu lalang, dan ini ruang ini banget. Buat yang biasa naik mobil mungkin enggak terasa, tapi yang aku juga enggak tahu sampai aku meluangkan waktu untuk jalan-jalan di sini, nginep di daerah sini, dan aku tahu bahwa baru tahu kalau di sini. Suasananya juga keren banget nanti malam ya. Dan itu waktu tadi saya datang, ini Hotel Farna, itu terletak di tikungan, jadi sepintas agak susah parkir, ternyata ada di samping. Jadi sebelumnya hotel itu ada gang kecil untuk masuk, untuk parkiran. Dan kebetulan hari ini banyak bis wisata, saya enggak tahu wisata kemana, jadi masuknya agak ketutupan. Dan waktu masuk ke dalam parkir, tempatnya agak gang gitu ya, jadi bisa parkir, tapi enggak banyak, jadi memang agak lebih kesulitan untuk parkir. Tapi di dalam belakang, kalau ada gedung di belakang, itu bisa parkir cuma berjejer-jejer begini ya, memanjang ke dalam. Jadi kalau parkir di dalam gedung itu kunci harus ditinggal, untuk di vale bisa digeser-geser, sedangkan kalau enggak mau tinggal kunci bisa, tapi di pinggir jalan, jejer-jejer paralel, bukan di dalam gedungnya, itu bisa kunci kita pegang sendiri. Dan dari parkir di dalam gedung itu juga bisa masuk ke dalam hotel ini, melalui pintu yang itu, sudah kelihatan itu ya, di belakang itu, di belakang saya. Dan ini suasana lobbynya, jadi di belakangku ini ada foto hitam putih, suasana tunjungan, dan lobby di depan itu kebangunan kuno, tapi di dekorasi modern interior yang cukup mewah, dan gabung dengan kursi, meja kursi, resto di depan. Kapan hari aku sempat makan-makan di sini, nanti kita akan tanya-tanya di sini ada makanan apa saja, sebelum kita cekin, oke? Jangan lupa subscribe ya, saya juga subscribe, kamu juga. Terima kasih. Nah ini di depan, di depannya hotel, tapi suasananya juga kelihatan asik ya, dan di sini enak banget buat jalan-jalan dengan ciri khas bangunan warna merah ini, dan ini yang kapan hari aku pernah nyoba, di sini ada menu makanan yang butik di luarnya hotel ini, ada bensam, ada mie, mie yang promosi sama sate ayam waktu itu ya. Oke, dari pintu masuk, ini tempat cekin di sebelah kanan, kita ke kiri dulu ke tempat kafe-nya ya, dan di sebelah kanannya tempat masuk tadi ada ruangan kaca itu untuk tempat juga yang untuk makan di situ bisa, selain di outdoor tadi. Kita ke arah sini dulu, nah ini kita mau tanya-tanya ya, permisi mbak? Boleh tanya-tanya sebentar ya? Ini fasilitas di hotel ini berarti ada kafe sama restoran di sini ya? Di lantai ini aja, di lantai lain enggak ada ya? Enggak ada. Itu jam bukanya jam berapa mbak? Jam 7 udah buka, tutupnya jam 10. Jam 10 malam, itu setiap hari sama ya? Iya, tapi kalau yang... Oh, yang depan? Depan itu bukanya jam 3 sore, oh 3 sore. Buka jam 10. Sampai jam 10, maka tadi enggak ada orangnya. Jadi hotel ini selain ada restoran di dalam, juga di depannya itu dimanfaatkan untuk orang yang lewat pengen makan. Iya, nongkrongan. Cafe kecil di depan gitu ya, nongkrong di daerah tunjungan. Dan ini restonya juga lumayan gede. Tempatnya kalau di sini, breakfast juga di sini juga ya? Kalau ada breakfast ya? Di sini juga. Breakfast dari jam 6 sampai jam 10. Jam 6 sampai 10 pagi. Oke, cuman kita enggak pakai breakfast di sini. Terus ini menu-menu apa aja mbak? Sudah di sini ya? Iya. Jadi langsung aja tak tunjukin sini ya menu-menunya ya. Ini namanya Moji. Jadi ada kopi, minuman ya, wedang, segala macam, jus. Ada makanan sapi, ada soup, ada steak ya? Ayam ya? Ayam, seafood, mie, dan sebagainya ya. Ada snack juga. Jadi macam-macam. Yang promo apa mbak? Yang ini menu tongkrongan yang bisa. Oh ya, ada satu lembar sendiri terpisah. Ini menu tongkrongan. Jadi beda ya? Itu harganya. Yang ini harganya miring. Lebih murah. Itu berarti lain ya menu-nya ya? Lain. Oke, teman-teman. Langsung aja kita check-in ya. Kita ke arah sana di belakang gitu. Yuk, langsung kita check-in ke arah sini. Ini meja check-innya. Selamat siap. Mau check-in atas nama Jimmy. Beli di Traveloka. Traveloka banyak baik. Aku dapat ini Rp250 ribuan. Tapi harga aslinya sekitar Rp300 ribu di Traveloka ya. Rp333, bapak. Oh, di sini Rp333. Iya, itu tanpa sarapan. Dengan sarapan nya Rp395 ribu. Rp395 ribu. Tapi kalau di Traveloka aku nomin Rp300 ribu. Tapi kalau dengan sarapan Rp350 ribu yang tipe? Di tipe superior. Superior. Jadi beda sedikit ya. Jadi aku nggak dapat promo terlalu banyak Rp250 ribu. Tapi ya masih murah juga yang luarga aslinya ya. Iya. Karena ini tengah kota tunjungan. Dan ini juga bangunan heritage. Bisa dibantu untuk identitas sama Pak Pak. Identitas. Ya. Oke, terima kasih ini KTP. Ada deposit nggak Pak? Untuk deposit, kita tambah deposit Pak. Untuk KTP, untuk bisa diterapu sekot nanti. Oh, dititipin KTP nya ya. Oke deh. Kita ada tongkrongan Pak. Oh, di depan ada tongkrongan tadi. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Live musiknya di mana? Ada live musik itu setiap hari Rabu sama hari Minggu aja. Rabu sama Minggu di depan. Oh, yang ini hari Rabu dan Minggu. Iya. Itu ada live musik di depan. Iya. Oke. Terus ini ada berapa lantai? Ini semua kita total ada dua lantai sih Pak. Dua lantai dengan berapa tipe kamar. Apa aja ceritanya? Aku superior. Superior. Ada bisnis. Bisnis. Sama eksekutif. Sama eksekutif. Ya, nanti kita dibantu showing ya. Untuk ditunjukin ke teman-teman. Supaya bisa tahu semua kamar yang di sini. Baik. Jadi teman-teman bisa memilih kamar mana yang paling cocok. Bahkan yang lain-lain juga nggak mahal ya? Yang tadi. Oh, itu kita lain-lain nggak mahal. Nggak mahal ya? Yang, yang... Hanya tepat untuk Rp100.000 aja Pak. Dari tipe harga superior ke tipe harga yang bisnis. Bisnis, Rp400-an berarti ya? Iya, betul. Terus yang ganti lagi, yang ke atasnya lagi? Yang sekutif? Yang di tipe institutifnya di Rp550.000. Rp550.000. Beda-beda dikit ya. Nggak jauh sama Majapahit ya? Nggak jauh Pak. Sama-sama strategis? Sama-sama strategis. Hah? Beda dihargai. Untuk kamar Bapak di lantai 1, Pak. 123. 123. 123. Oke, 123. Mari kita naik. Hehehe. Habis belok lift sana, masih lurus. Belok sini dan ini kayak... Eh, koyok. Eh, dapet paling bucuk. Bener teman-teman. 123. Ya, bener ini. Paling bucuk. Sudah mentok ini, Pak. Sini. Ini kamarnya teman-teman. Yang tipe superior. Ini yang tipe superior. Masuk sebelah sini kamar mandi. Dan ini kita dapat jendela kecil segini. Jadi ini kordennya. Ini pas samping tempat-tempat kita parkir mobil. Jadi... Oh, itu mobil gue gak tau. Jadi kita bisa ngawasi mobil di sini. Dan ini waktu masuk kamarnya agak kecil juga. Jadi pas untuk lanjang dan untuk lewat. Terus untuk meja nakas cuma dapat satu yang di sebelah situ. Atau ada telepon. Ada colokan. Kalau di sebelah sini gak ada. Adanya cuma colokan sama ceklekan. Lampu. Tapi gak ada mejanya. Jadi ini sempit banget ya. Dorong sih ya. Betul ya. Jadi sebagian colokan ada tenak panjang. Dan dengan backdropnya ini printing suasana jadul. Jadi karena memang temanya tema jadul. Ini cemen di sini. Di sebelah ranjang dan ini lemari. Kekannya kecil ya. Di belakang cermin diselempitin gitu ya ceritanya. Terus kalau untuk fasilitasi depan sini. Ini meja. Ada sofa bunder. Kursi bunder untuk duduk. Carias gaya jadul. Terus dapet kopi, teh, gula, dan minuman air. Merk. Merk. Es siropen. Hehehe. Kayak ginilah pokoknya. Dapet dua. Guna tanggung. Terus. Televisi dikandung sini. Dan ini lemari. Bagian bawahnya. Televisi. Terus ini koper untuk naruk. Koper. Ini meja untuk naruk koper. Koper untuk naruk meja kebalik tuh. Hehehe. Sandal. Dapet dua untuk Varna Hotel. Ya. Minimalis. Fasilitasnya mengingat harganya yang juga minimalis. Tapi suasananya. Lokasinya strategis banget di tengah kota. Kalau ngeliat disini harga sewa tanah. Ditunjungan mungkin ratusan juta kali ya. Pertahun setengah ngefur. Harganya murah. Mungkin harga rugi. Bisa-bisa. Yang penting maintenance sehari-hari. Tercukupi. Ya sudah jalan aja. Ya untung. Yang untung kita-kita. Strategis tapi harga murah di tengah kota. Kakakku nyebreng. Langsung tempat makan-makan. Yang kapan naraku kesini. Turwame. Tempat ada burger dan sebagainya. Oke. Langsung kita lihat. Gamar manding. Gamar mandingnya. Lumayan kecil. Tapi menurutku ya. Cukupan lah ya. Malah ada yang lebih sumpah lagi. Ini di depan. Gamar manding. Ini wastafel. Cukup mewah juga ya. Pake granite hitam. Dengan model jadulnya yang gede. Kalau kamar wastafel. Sekarang kan kecil-kecil. Ini ada juga. Peralatannya. Lumayan di kardusin. Ini kelihatan bagus ya. Ada sikat gigi. Shower cap dan sisir. Ini luar kepanasan. Terus di ujung sana. Itu ada closet. Ada ini. Ada unik. Ini agak ada turunan. Jadi ini area basah. Area kering. Jadi ini. Closet dalam shower. Ini shower juga. Closet dalam shower. Wow. Unik. Unik. Ya mungkin kena keterbatasan tempat ya. Terus tadi aku juga sempat ngecek. Di sini kecepatan wifi nya. Lumayan. 4 Mbps. Download semuapun upload. Seimbang. Hampir sama. Habis ini kita akan lihat. Kedua tipe kamar yang lain. Dan kita akan lihat. Apakah. Seperti apa. Lebih bagus kah. Atau beda jauh. Karena di kamar ini. Kesannya jadul. Temboknya juga tidak terlalu rata. Tembok-tembok model dulu. Yang agak kasar-kasar. Kesannya kayak kuno. Jadi lebih. Disini menurutku. Keunggulannya hanya di. Lokasi. Murah men. Oke. Lanjut. Kita jalan-jalan. Ya. Ini yang tipe. Bisnis. Jadi ini. Lebih gede. Daripada tadi. Bukan lebih gede. Tapi ada jauh. Ini kalau di Traveloka. Aku cek 400 ribuan. Tanpa bebas ya. Jadi di depan ini. Langsung ada lemari yang gede. Sekini. Dua pintu. Sama. Meja untuk. Daruk. Koper. Kalau di sebelah sini. Ini ada. Tempat tadi. Yang bikin kopi teh. Sama televisinya. Juga lebih gede. Dikantung. Sama. Meja untuk. Kerja. Meja rias. Dindingnya pun. Juga lebih halus. Dindingnya. Agak kasar. Terus. Disini ada space. Gede banget. Ini. Enak ya. Jadi. Ruang geraknya. Jadi lebih lega. Ini padahal cuman beda 100. Jadi teman-teman. Aku juga. Termasuk nyesel juga. Kenapa ngambil yang itu. Ketahu gitu. Aku pilih yang ini. Jadi satu tipe di atasnya. Beda dikit. Tapi ruangnya beda jauh. Dan sisi kamar tidur. Agak seperti ini. Ini. Mirip ya. Backdropnya. Jadul-jadul. Sedangkan disini. Ranjangnya. Masih ada space gede. Dan itu. Untuk telepon. Dan sebagainya. Nah. Suasana ruangnya juga. Agak remang-remang ya. Karena bangunan jadul. Dan kelihatan. Apa. Santai. Relax gitu ya. Gak terlalu. Cahaya atau terang. Jadi. Untuk istirahat. Jadi lebih enak. Dan untuk kamar mandi. Kamar mandi juga. Beda ya. Ini gede banget. Luas disini. Tadi gak terlalu. Luas. Lebih kelihatan baru ya. Keramikan gitu ya. Dan. Disini area keringnya. Ada closet disini. Nah. Ini ada. Meja wash level juga. Cukup gede. Dan ada cermin. Di sebelah sini. Masih dapat hair dryer. Tadi juga ada ya. Sama. Sabun dan sebagainya. Kalau shower. Ada di bagian ujung. Sebelah sini. Jadi. Ini satu ruangan. Dan. Dengan pintu kaca. Ini cukup besar. Showernya. Jadi. Gede banget. Bukan cukup besar. Ini di atas. Dan. Ini untuk. Mandi ya. Untuk kerannya. Oke. Kita. Langsung lihat. Yang paling tinggi. Tempatnya. Cuma di seberang. Yang sebelah situ. Ada pada depan kamarnya. Ayo. Ini yang tipe paling tinggi. Disini. Jadi. Ini tipe eksekutif. Ya. Ini katanya juga beda. Seratus ribu. Dengan yang tadi. Dan ini. Ruangnya juga. Beda lagi. Jauh lebih besar daripada tadi. Jadi. Ada tiga tipe kamar disini. Itu. Bedanya. Ini kecil. Ini lebih gede. Ini lebih gede lagi. Padahal beda harganya cuma seratus. Jadi. Kalau aku lihat ini. Ini. Harusnya ya. Mau pilih tipe kamar apa aja. Juga. Sebanding dengan harga. Kamarnya ya. Oke. Langsung aja kita. Bongkar-bongkar kamar ini. Ini. Depan itu ada. Lemari pakaian. Dua pintu. Dengan kamar mandi sebelah situ. Seperti biasa. Ini meja. Untuk koper. Di sebelah sini. Dan ini tempatnya luas banget. Untuk koridor ini gede. Ada cermin di sebelah sini. Sedangkan ini ruang utamanya. Di sini luas sekali. Di sini ada sofa. Sama picaan kaki. Dan ada. Nakas. Dengan lampunya yang klasik. Terkesan lebih mewah. Dibandingkan dengan dua tipe kamar yang tadi ya. Terus lanjangnya juga gede. Bantalnya dan sebagainya. Banyak banget. Kelihatan jauh lebih mewah dari tadi. Masih ada sofa kecil di sini. Yang bisa untuk lihat ke televisi. Ini sebelah sini juga ada nakas. Dan telepon. Dengan. Lampu. Hiasnya yang cukup keren. Dan. Di sini. Enggak ada jendela. Haha. Ini bukan jendela ya. Ini kecil. Gelap. Jadi cuma untuk pacangan aja. Terus ini. Ruang ini. Spacenya super gede. Ini kayak gini ya. Dan di sini ada juga sofa lagi loh. Di sudut. Untuk selonjoran. Dan. Dua ya. Sofanya. Ujung sama ujung. Sama ini. Kalau ini seperti biasa. Televisi. Meja. Minuman. Dan kulkas di bawah. Dan ini juga. Meja kerja. Meja rasal. Ini sih ukurannya sama semua dari tadi ya. Cuman kamarnya nih. Wow banget. Dan sangat gede. Dan kamar Mandy. Di tipe kamar ini. Persis sama tipe yang bisnis sebelum ini. Jadi saat luas-luasnya. Layoutnya. Tata lataknya. Persis. Persis. Pluck. Sini wastafel. Sini closet. Dan di sana. Shower lengkap dengan pintu kaca. Dengan ruangan shower. Jadi persis pluck. Jadi ini ruangan showernya ya. Jadi persis pluck. Dengan tipe kamar yang tadi. Jadi ruangannya kamarnya gede. Kamar Mandy sama. Kayaknya tipe tempat yang ketentak kita tadi. Yang paling parah ya. Karena model yang dua ini. Sudah cukup enak. Oke. Kita langsung kembali ke kamar. Kita langsung kasih skor untuk hotel ini. Oke. Dari pada balik kamar. Ternyata aku nemu di lantai atasnya lobby. Itu ada tempat duduk-duduk juga yang enak. Seperti ini ya. Jadi bisa santai di sini. Sambil ini kaca. Bisa lihat ke arah tunjungan kota. Oke. Langsung kita kasih skor. Ini total skor 3,95. Dan itu artinya teman-teman. Hotel ini boleh digerbak. Oke. Yang disorotin adalah. Kemudian parkir. Memang agak sulit tempatnya. Kecil. Sama di bagian. Kebersihan kamar ya. Kamar mandi. Agak bau. Tempat kusir. Tempat lain sih. Nggak terlalu. Mungkin karena. Kusir hujan ya. Banjir. Airnya naik. Jadi agak kurang gimana. Oke. Terus kalau kelengkepan fasilitas juga. Nilainya cuma dua. Karena cuma ada cafe dan resto. Menurut aku. Kalau memang pengen ke daerah tengah kota. Ini salah satu alternatif hotel. Yang boleh dipertimbangkan. Suasana banungannya juga heritage. Menyuguhkan suasana yang beda dengan hotel pada. Umumnya. Pengalaman tersendiri. Dan. Sampai disini dulu. Review hotel ini. Sampai jumpa di review saya. Yang selanjutnya. Coklatniac. Jangan lupa like. consang